selamat menikmati 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 jadi selamat menikmati 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 jadi motif aja ya kalau seperti ini hati-hati guys ya kalau masukin jadi kita teguk seperti ini baru kita masukin yang satunya juga bisa ya soalnya rawan kalau kancingnya ini kegores atau keiris kesayat tampilannya seperti ini selanjutnya ada 2 biji nah ini insya Allah ini juga yang hijau hari ini berangkat ya insya Allah mudah-mudahan deal jadi saya tetap review ya ini posisi belum ada kabar jadi tetap saya review dua-duanya ini berbahan pajak N695 ya full-time jadi yang suka dengan model modern atau sarung kitik handle mikarta bosku kita buka ya jadi meskipun kita keluar masuk keluar masuk apa namanya seperti ini tidak insya Allah tidak kegores atau baret dibilah ya jadi sudah kita perintungkan semua jadi tidak asal ya istilahnya tidak bakal baret dijamin nanti kalau baret bisa dikembalikan bisa dituker kita langsung untuk ukur panjang bila ya berbahan pajak N695 panjang bila sendiri kurang lebih di 25 dan untuk panjang totalnya atau overall hampir 38 ya 37,5 jadi ini 37,5 cm dan untuk terlebar sendiri tiga setengah lebar di pangkal ini tiga setengah kita langsung tes di berbahan berbahan bowler N695 jadi yang suka dengan N695 segera di order atau segera merapat sisa dua biji ya sudah tajem tajemnya sangat berge oke sekali untuk di kertas sudah sangat mudah dan sudah rata dari pangkal sangat mantap kita pegang tangan kiri kita seperti biasa nah seperti itu terus sarung ini kidek original ya USA kalau yang Cina kemarin sudah laku jadi ada perbedaan juga untuk sarung kidek mungkin ada sebagian yang sudah paham yang sudah tahu antara kidek Cina dengan kidek USA memang beda harganya untuk yang Cina lebih murah jadi tidak sembarang kidek jadi kami memakai kidek yang original maupun kidek USA ini handle mikarta hijau untuk linar sendiri warna oranye dan untuk selimut ini kombinasi warna oranye ada dua bosku satu handle tribal yang satu polos ya jadi seperti ini silahkan untuk harga serai seperti di atas ya dan untuk yang premium yang kelas L Mark dan M390 di sini ada kabar gembira juga turun harga karena ini pasangannya sudah laku yang kemarin jadi dia tinggal yang sebelian ya ini berbahan baca L Mark order metallurgy untuk handle sendiri dari honeycomb atau resin honeycomb sarung dari kidek USA yang pasti dan yang jelas untuk teklok custom ya seperti ini bisa diputar bos jadi bautnya ini dilepas ini dicandorkan jadi dia bisa diputar ya sudah dilubangin seperti ini kurang lebihnya nah seperti ini ya kalau patent dia tidak bisa diginiin ya kalau yang pabrikan gitu ini sangat ideal ya untuk gengaman juga sangat nyaman untuk gaya tarik yang suka dengan tarik saya stropping dulu ini lama tidak di stropping saya nyoba ke tisu karena juga di sini dari tadi lupa ya belum ada saya tisunya jadi saya coba ambil ke tisu ini saya nyoba ke tisu dua flek dua flek jadi tidak saya belah dengan posisi saya akan miring ya tidak lurus jadi kalau untuk tisu maupun beda merk itu kita lihat dulu untuk seratnya teksturnya tisu ini horizontal apa vertikal kita nanti potongnya itu dia kita cut seperti itu jadi sebenarnya untuk ke tisu itu juga bisa dibilang dia trik bisa dibilang memang dia benar-benar tajam logikanya kalau tidak tajam dia tidak kebelah di tisu seperti itu nah kalau seperti yang saya mainkan seperti ini jadi ini bisa dibilang trik atau sulapan ya jadi jangan percaya seperti ini khusus untuk saya aja sebenarnya kalau yang lain terserah di sini ke belah ya di sini ke belah posisi miring tisu seperti ini di sini ke belah atau tersayat bukan sobek ya sobek sama tersayat itu beda bos kalau sobek itu dia secara merintik gitu ya kalau teriris dia seperti ini ini real ya teriris atau tersayat hasilnya sangat halus nah kalau dibuka seperti apa kita buka aja waduh ini tadi dua ya saya ambil satu kalau di tempat biasanya tidak bisa slash tisu bos mungkin subscriber baru ya tidak masalah jadi memang setanya itu segini loh 50 cm bagaimana slash tisu sedangkan posisi saya itu seperti ini kalau tiap hari mereview itu jadi kepala saya di atas di bawah kepala saya itu ada kamera seperti ini seperti ini gak bisa dia bentuk kita ambil lagi untuk contoh yang pertama dengan sekali gesek ya ini tisu akan saya belah atau saya iris dengan teknik sekali gesek atau sekali tarik ya apakah putus eh eh tidak ya kalau di saya itu biasanya entah itu kebiasaan atau memang dia bisa seperti itu contohnya seperti saya sendiri jadi tisu itu tidak menumpang di seperti ini ya jadi tidak posisi seperti ini tisu harus tegang lurus posisi horizontal kita lihat aduh sobek duluan ya kita balik nah jadi tisu ini kita lurusin tidak kita doyongkan atau kita tidurkan di matabila posisi saya tisu kita sejajar leher ya sejajar leher kita ambil satu lagi aja ya seukuran leher nah kalau di sini leher ya nah pasti leher tidak di atas kepala jadi kalau untuk bener-bener ngetes bisa slash tisu enggak tisu harus posisi horizontal atau ini apa ini vertikal atau horizontal langsung kita sayatin dengan sekali tarik seperti itu bosku ini sengaja ya ini sengaja tidak saya putuskan karena posisi saya on ini kamera saya kalau diputuskan bisa kan sangat bisa nah seperti ini bos hasilnya dan ini real ya ini tersayat bukan sobek ini jadi teriris dengan sekali gini posisi tisu tegak lurus bukan tisu ditidurkan kalau tisu ditidurkan saya akan nyoba juga jadi biar tidak dibilang huap ya jadi saya tidurkan seperti ini nah gini lebih jelas ke kamera seperti ini ya ini teriris saya akan tampilkan di kamera dia teriris ini teriris bisa saja sama saja cuma dia mempermudah karena apa karena tisu ditidurkan posisi bilah seperti ini jadi dia irisnya gini kalau menurut saya dia beda ya beda dengan tisu posisi tegak lurus langsung kita slash seperti ini tisu tegak langsung kita sayatin sudah rada angin nah seperti ini sobek bukan tersayat kalau yang ini sobek sekarang kita coba untuk contoh yang diiris kalau yang barusan itu sobek nah ini jelas ya kurang lebihnya kalau untuk tisu seperti itu berbahan baca elmak dan untuk harga ini turun harga ya saya edit di atas foto saja tidak saya sebut seperti ini tampilannya pisau premium elmak ini juga titipan dari saudara kita lanjut ada yang baja premium lagi ada M390 nah ini masih satu paket ya ini anaknya masih kalau yang elmak yang ini sudah kejual jadi tinggal yang bapaknya kalau ini masih ya anak sama bapak M390 ya jadi ini lebarnya 4,3 terlebar disini terlebar 4,3 karena bahan ini 5 ya jadi bahan 4 sama bahan 5 itu otomatis harga juga lebih beda kalau untuk bahannya lebarnya 5 otomatis dia juga memengkak tidak percaya silahkan beli baja modern untuk membedakan lebar 4 sama lebar 5 harganya pasti beda dan yang tentu dia lebih mahal yang lebih lebar karena untuk handle dia akan melengkung kita untuk apa namanya panjang bila di 26,5 terlebarnya 4,3 ya berbahan baca bowler M390 ya ini ketahanan karatnya sangat tinggi jadi cocok yang untuk kolektor-kolektor itu seperti itu ketajaman sudah tajam semua sudah rata kurang lebih seperti itu ya silahkan ini ada penurunan harga juga seperti ini semua turun harga besar waktunya juga mepet belum prosesing lebih juga jadi kurang lebih seperti itu mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua Kang Jiki pamit undur diri Wabila Taufik Walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih